Berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Tengah tanda tangani komitmen bersama transisi PAUD SDMI yang menyenangkan. Komitmen bersama ini merupakan tindak lanjut dan sebagai dukungan kebijakan merdeka belajar episode ke-24. Bertempat di Gudung Pendopo Pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD bersama Kantor Kementerian Agama setempat tanda tangani komitmen bersama transisi PAUD SDMI yang menyenangkan dengan tujuan agar semua satuan pendidikan di Bumi Murakata dapat bergerak bersama mendukung target perubahan yang diinginkan. Dalam sambutannya, Bupati Awli Oktavi Andi menyatakan komitmennya untuk terus memberikan akses pendidikan yang lebih baik agar ke depan terciptanya generasi yang cerdas, unggul, kreatif, dan berdaya saing. Kami sangat mengharapkan komitmen ini tidak habis di tanda tangan kita bersama. Tapi kami sangat mengharapkan komitmen ini bisa menjadi aksi nyata kita semua. Ada perubahan yang sangat signifikan yang dirasakan oleh anak-anak kita yang ketika mereka memulai menunjukkan mereka dalam PAUD ke SD atau KMI, perubahan itu sangat mereka rasakan. Sementara itu, Ceribayuni Bujang menambahkan dukungan dan peran Bunda PAUD tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan akan menjadi salah satu motor penggerak yang strategis dalam memberikan edukasi dan advokasi terkait kebijakan transisi PAUD SDMI yang menyenangkan. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan